Dua video ini ramai di Medsos. Apa masalahnya? Kita recap yuk ceritanya. Dua video itu adalah negosiasi penangkapan DPO dari perkara kasus MSAT yang diduga menyetubuhi dan mencabuli Santriwati. MSAT sendiri sudah jadi tersangka pada 12 November 2019. Namun, dia tidak pernah muncul dalam tiga kali panggilan Polda Jawa Timur. Padahal berkasnya sudah siap disidangkan. Kasus ini seperti jadi cermin betapa susahnya penanganan kasus kekerasan seksual. Terutama yang melibatkan status otoritas sosial dan keagamaan. Dua kali, Muhammad Muhtar Muhti, pengasuh pesantren Sidikia di Losari, Ploso, mencegah penangkapan tersangka. Di Indonesia, pesantren tempati urutan kedua dalam kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ini menurut 67 catatan laporan Komnas Perempuan sepanjang 2015 sampai 2021. Perlu dicatat, itu hanya kasus-kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan ya. Sisanya, kita nggak pernah tahu. Kasus di Ploso ini masih belum ada ujung. Mau nggak mau, kita mesti kawal terus. Indonesia sudah darurat tindak pidana kekerasan seksual.